Setelah dua hari pencarian, seorang remaja yang hanyut di sungai Bendungan Gantingkubang, Kambang Utara, Kecamatan Lenggayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan sekitar 1 km dari lokasi pertama yang dinyatakan hilang. Tim kebukaan dari Basarnas, BBBD dan warga Lenggayang, Kabupaten Pesisir Barat, Sumatera Barat melakukan proses pencarian korban tenggelam di sungai Bendungan Gantingkubang, Kambang Utara. Mereka menyusuri aliran sungai Bendungan Gantingkubang, titik demi titik, sejak dua hari terakhir. Upaya pencarian korban pun akhirnya membuahkan hasil. Namun sayang, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 1 km dari lokasi awal dilaporkan hilang. Jenazah korban langsung dievakuasi oleh tim SAR dengan menggunakan kantong jenazah. Dibawa dengan ambulan kerubah duga ke daerah Kampung Kabau, Kambang Utara, Kejabatan Lenggayang. Ya untuk operasi ini dengan hasil korban dikebutkan, nama Andi, lebih kurang 1 km dari LKB dalam keadaan mikrofon. Nah selanjutnya korban dikebutasi ke masyarakat. Sebelumnya korban diketahui tenggelam Bandi dibendungan bersama tiga orang rekannya. Namun pada saat bermain terjun dari atas bendungan ke dalam sungai, korban justru tidak kembali muncul ke permukaan hingga dilakukan pencarian dan akhirnya ditemukan meninggal. Dari Padang, Soekra Barat, Budi Sunandar, ANYUS melaporkan.